Satu kemenangan supaya bisa dibawa ke dalam game yang ketiga diawali dengan adanya Navarria yang ternyata tidak dilepas untuk game kali ini antara Fenix dan juga EVOS Ada 1-1, Valentina dan juga Joy Gak berbeda jauh ya dengan game sebelumnya? Oke, Joy disini kayaknya jelas banget bahwa teman-teman dari EVOS Legends menghindari Invite ke arah Goldlane karena itu juga hero dari Royal Milk kebetulan Jadi ini makanya nih, ini yang sebenarnya kalau misalkan kita berkaca dari M4 ya Falcon Esports, hero-nya Fenix, Fenix, hero-nya ya mirip-mirip sama Falcon Yang namanya partner scrim gimana ya? Belajar satu sama lain Segera yang sama juga ya kan, ketemu juga di qualifier Jadi banyak lah pelajaran yang harusnya udah mereka tuker-tukeran tuh Dan ada Arlott kali ini dari tim Fenix yang di eliminasi juga masih sama Dan game sebelumnya tinggal dari tim EVOS, siapa yang akan mereka lepaskan? Apakah lagi-lagi akan melepaskan EV? Yves ya? Dimakan sih EV-e villain gue Mungkin bagus banget pengen EV dari tadi Agak cukup mendominasi Atau tuker sama satu, jadi Hijume yang ambil Di posisi second pick Tama soalnya, glue juga soalnya ini Ranger Mas Yves sih menurut gue Yves masih mahal soalnya harganya Yves masih mahal sih Apalagi gak ada Valentina, itu dia sih Ya karena pokoknya juga dia bagus banget menurut aku pribadi ya Lancelot lagi? Ngembong-ngamu Lancelot tapi satunya lagi kalau misalnya mau main Kadita mungkin bisa ditaruh di Dreams sih Oke Bisa ditaruh di Dreams Kalau misalnya itu mau di Dreams dan tadi as a roamer Dia tetap high ground, tetap pakai mainin cara Farsha Farsha atau Lilia juga oke kayaknya Tadi cara Farsha dan ini Kartizi pernah bilang kalau Phoenix itu adalah kuda hitam Kuda hitam di MC23 Mereka pikir karena mereka benar-benar bisa ngasih tekanan atau pressure ke dalam para pasukan dari tim Filipin Dan menurut mereka, itulah kenapa mereka sekuat itu ya Bukan, maksudnya karena itulah mungkin mereka berpikir seperti ini ya Sekuat itu Dari Payan Sekuat itu Phoenix-nya Si Phoenix-nya sekuat itu Phoenix-nya, iya Karena dibilang sama Kartizi dia adalah kuda hitam Betul Karena mampu memberikan pressure dan itu Diakui kan berarti ya Diakui Sama tim Echo Ini yang gue bilang tadi kan Apakah karena Lancelot, oke gue bilang Lancelot sama Kadita lagi gak apa-apa Tapi pertama, kondisinya adalah Lu taruh Kadita ini buat dreams Biarkan hijau main hero high groundnya dia Dan sekarang Kalau mau main sama Yuzhong lagi itu gak masalah Karena dari tadi menurut gue Yuzhong-nya juga oke banget Cuma memang capability di Arabator the late game Yuzhong gak bakal sekuat itu untuk bisa menuju ke arah Beatrix, cuma magic instant pick off yang bisa Masalah utamanya juga escape ability dari Beatrix ini kan lumayan banyak ya Flickr, tactical repositioning Dan jangan lupakan juga Husqlownya tadi sih Husqlown penyelamat Padahal, seperti yang kita tahu Sebelum ada Husqlown, Beatrix-nya gak bisa berbuat banyak ketika ditempel oleh Psychots Tapi ketika sudah memiliki Husqlown Wah, Psychots mau sedekat apa? Dia tembakin Tapi itu poin Hero-nya hijau nih kayaknya Oh kan masih Yuzhong Masih Yuzhong? Iya kan gue bilang masih Yuzhong apa-apa Jadi gini, simpulannya apa? 60% dari hero di game yang pertama Dimainkan kembali di game yang kedua Iya, dari tiga pemilihan hero-nya udah sama nih Tapi mungkin yang akan berbeda adalah nanti di dua pilihan terakhir Kalau misalnya mereka pengen mengubah pola permainannya Dan kalau benar Kalau ini dari tim EVOS akan langsung nge-ban ke arah Atlas Tadi yang sampai kita bahas juga Power Pick dari tim Fenix akan langsung tereliminasi Dan sekarang Karakari Ini mirip banget ya Dengan game sebelumnya Dan gak menutup kemungkinan juga sebenarnya mereka bakal ngambil ke arah hero yang sama persis Asalkan nanti dari segi eksekusinya bisa dimaksimalkan dengan baik Ini armrest secret lab pun diambil Bang Oji tiba-tiba Dimasukin kantong Emang iseng bocanya Aduh Laku-laku Laku yang tadi sempat merasahkan Sebenarnya langsung dibuang begitu saja Karakari juga sempat di-ban Saat ini Cloud kah yang akan di-ban? Karena tadi Cloud-nya jujur Brands jalan banget untuk split push-nya Hanya saja mungkin ketika di teamfight besar Dia tidak sempat untuk mendeliver damage sebanyak itu Pada permainan front to backhand-nya dari Fenix Hati-hati loh Ada satu hero yang terbuka loh Kajak Di-ban Cloud lagi kah? Cloud lagi kah? 80% hero yang sama? Cloud guess Apa? Menurut gue sih daripada Cloud posisi seperti ini Yang akan mainin Brody Brody aku juga setuju Mainin Brody aja? Atau kalau memang gak mau Brody ya Main hero-hero yang offensif aja sekalian Nox Melisa Melisa Kalau enggak Melisa ya Ini mungkin yang tersisa ya Leslie Wah Leslie tapi bahayanya ada Bahayanya adalah kita gak tau nih Romnya dari kiri itu pake apa sekarang Lolita masih kebuka Ya oke Lolita kebuka Tapi kan kajaknya udah ketutup seganya Dan itu yang paling aman Cloud Berlagi soalnya opsinya Ini editnya juga masih kebuka ya Dari temen-temen Fenix dan kalau misalnya terlepas lagi Sama nih Enggak gak gak bisa 100% karena lampu-lapunya diganti Iya Paling lampu-lapunya diganti Bener Kalau edit ini 80% sama yang sebelah kanan juga sama 80% Tapi kanan feeling gue sih hijumnya ganti sih Hijumnya ganti ya Feeling gue hijumnya ganti Hiker Lillia jalan kaki begini heronya Kalau hero jalan kaki Keganggu sama Yif ya Kalau misalkan main Xavier terlalu led Apalagi ada Cloud Mainin Min Sitar Edit sama 80% hero yang sama Sepertinya akan kita saksikan Dan Min Sitar Opsinya abis soalnya Iya kan Salim 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 Lo tau gak kenapa gue pinter Semalam gue tidur bareng dia Dular ya Wah shrap Ini opsi terakhirnya mau gak mau Hijumnya harus pegang hero yang bener-bener Punya escape ability tapi mandiri juga Ya itu dia Opsi terakhirnya ya cuma ada di Lillia Lillia iya Lillia kalau gak Farsha Kalau lebih menurutku sih mendingan Farsha Kalau posisi seperti ini Kalau gak Farsha Karena si King Skullnya ini akan mengumpulkan mereka Kalau gak lo nox aja sekalian Biar escape pake kuning Iya lo nox oke lah Lo nox juga oke disini posisinya Apalagi ada 3 hero Oh 3 hero yang begitu tebal kan Mindful feedback juga oke banget Lo nox banget juga enak sih Pediatrasinya enak banget tuh dari lo nox Apa yang bakal dibawakan Last picknya Akai Akai roamer Kadita mid lane lagi Untuk Hijumi ya sepertinya Akan kita saksikan di game yang kedua Oke Oke Mereka tapi memiliki Akai kali ini Dan Yang harus diperhatikan adalah Akai bisa menyelamatkan Marah pasukan ini Dari King Skull Dan itu poin plusnya Yang tadi sempet aku membahaskan bahwa Akai di Dreams itu beda banget sama Akai Para jungler-jungler Dia gak perlu mikirin buff Dia gak perlu mikirin setup Dia tinggal cari push terbaik Ketika dia tidak terdeteksi Dan kalau misalkan udah dapetin pushnya Langsung Coba manfaatin heavy spin Secepat mungkin Dan heavy spin tersebut Akan menjadi jawaban Agar nantinya King Skulling Tidak maksimal di game kali ini Dan ini cukup menjawab pergerakan Dari seorang Jax juga sih Nantinya dengan onward Yang sedari tadi Dituarkan terus menerus Dan dengan adanya Akai Heavy spin bisa langsung dibuka Setidaknya untuk meng-counter Dan menghindari Adanya sebuah eksekusi Karena Kalau kita lihat dari game sebelumnya Tinggal onward Habis itu Tinggal disisil aja Dari segi damage Dan dengan adanya Akai Kita harap tidak akan terjadi Hal yang sama Alright Sahabat Mobile Legends Ini adalah salah satu match point Yang sangat penting Untuk Yvoss Legends Mari satukan tenaga kalian Tempelkan ke layar kaca Dan kita akan berdoa bersama-sama Untuk di game kedua kali ini Semoga Yvoss Legends Mendapatkan kemenangan Dan go to the lane of down Let's go Let's go Masuk ke dalam lane of down Kali ini masih dengan hero yang 80% sama Dari kedua tim Hanya mengganti Adanya Akai Dan juga main zeter Kalau melihat di sisi gold lane Harusnya gak akan ada perbedaannya Terlalu jauh Kecuali dari tim Yvoss Akan lebih memperhatikan Nantinya pergerakan dari seorang Grants Dan melakukan trapping Trapping Yang harusnya bakal lebih mudah Ketika membawa Akai Yaitu anak kecilnya Ketinggalan ya Karena kan bukan ini Bukan jungler Iya Gak ada efek burnnya DPS-DPSnya gak keluar Tapi kali ini Para pasukan dari Yvoss Mereka mencoba untuk melakukan BWC terhadap seorang Brants Kemungkinan besar Bisa dibilang Ini 80% ya Dari kedua belah tim Dengan hero yang sama Kenapa? Ya karena kan dua-duanya Berganti di satu YSP Dan satu di arah romernya Iya dan Ini kita berarti menguji juga ya Sebenarnya strategi siapakah Yang lebih cepat beradaptasi Dari game yang pertama Dengan hero yang mirip Begitu juga dengan adanya Seorang Dreams Dan juga Vian yang udah mulai bertemu Efek terrifying cukup terasa Dan damage dari Vian Ini cukup juga sih Untuk menguras setengah darah Dari seorang Dreams Mengingat Sebagai setengah jungler Shadrin menghadapi Akai Yang tadi sempat KKB bilang juga Kalau Akai ini adalah Satu tipe tanker Yang gak terlalu tebel Jadi tank tapi gak ngetank banget Iya Tapi dia punya sisi yang besar Nah itu Jadi kalau dia udah mulai Pake Bennett Pake Rainer Itu makin ditempel Makin puyeng malahnya Tapi kalau pake Nibiru Ditempel Seneng Malah full senyum Turtle udah terspon juga Untuk saat ini Kita bakal melihat Seperti apa Perlawanan dari Tim EVOS Legends Untuk Turtle yang pertama Karena udah terlihat juga Setup dari kedua Tim tarikan Dari seorang Royal Milk nya Bisa digagalkan Dan kalau kita ngomongin Ke arah power Dari seorang Dreams nya Ini Heavens Band udah ready Jadi tinggal menunggu aja Timing yang tepat Karena sekarang Black Dragon Form Juga sudah mulai dibuka Ditambah lagi dengan adanya Nibiru dari seorang Bennett Tapi tetap Untuk Turtle bisa diamankan Oleh perempuan dari EVOS Legends Meskipun memang Mereka harus langsung mundur Mengingat mereka udah dapetin Satu eliminasi yang sangat penting Yaitu karena seorang Fayan Poin plus di early game Kembali diamankan Turtle Bahkan kali ini plus Poin kill terhadap Fayan Bagi jungler tentunya Ini akan menjadi PR Karena keep up dengan level Itu juga Salah satu objektif Yang perlu diperhatikan kembali Oleh teman-teman Dari Fayanix Itu sendiri Dan memang Kalau kita berbicara Soal bagaimana kehadiran Daripada Fredrin Ini selalu Di atas rata-rata Untuk pemilihan Fredrin Itu bener-bener Jadi prioritas sekali Padahal Saya tahu sendiri Fredrin udah beberapa kali Diubah konsepnya Di nerf juga Damagenya Tapi ya Fredrin tetap Lo Fredrin Dan after rewardnya Memang bener-bener Powerful banget Apalagi ditambah Dengan Retribution Yang bisa menjadi eksekutor Bagi objektif-objektif penting Seperti luar Ya masih jadi cukup power Siapa lagi Kalau kita ngomongin Karena teamfight Dia punya efek town juga Yang cukup mengganggu Untuk beberapa player Yang khususnya Untuk hero-hero milih Dengan jarak yang cukup dekat Dan sekarang Dengan adanya seorang Di level yang ke-6 Tidak berbeda jauh Memang mereka dapetin early Tapi belum ada Kesenjangan dari segi Ekonominya Karena belum ada trapping juga Kecuali sekarang Di 3 menit yang pertama Apakah mereka bakal coba Untuk nge-trap ke arah Seorang Benny Tapi nampaknya Warners map Dari teman-teman Fenix Membuat Benny-nya Cukup berhati-hati Dan membiarkan Untuk seorang Brans Kedapetin beberapa Platingan di area outer Sudah dapetin Dan resource juga Apalagi dengan Di bawah menit yang ke-5 Platingan gold Sudah dihabiskan Ini menjadi poin plus tentunya Bagi Brans dan juga Tas Bagaimana tidak Itu Tinggal cari golden stuff Abis itu mungkin mengejar Kalau win of nature Agar tidak terjadi hal Seperti di game yang pertama Karena Kalau kita lihat dari setup Untuk sekarang Dreams Jauh-jauh lebih optimal Apalagi kalau heavy spinnya Dalam keadaan Abis dia di onward Ya kan Betul Karena abis dia di onward Dia posisinya ada di belakang Dari editnya Dan tentu itu akan Lebih mudah untuk Melakukan pick off Terhadap Jax Dan editnya juga akan gagal Untuk membuat Jadi penerwart Dan lihat Akan coba ditahan Gitu saja Kliker bukan telah digunakan Ada Brans mencoba untuk Di cancel Dan ternyata terperangkap Retribution dapat Kursorotas Lost order real world manipulation Yang kali ini dibuka oleh Para pasukan dari Phoenix Tapi depan sana Yang terperangkap Dreams Tidak memiliki lagi Durability Untuk bisa bertahan Dengan cukup lama That's why Dia harus mundur Dan bahkan Ada Fayan Yang kali ini Harus kehilangan Tartal Yang kembali di Arah yang kedua kali ini Dijube juga Dalam kondisi Yang kurang baik Kali ini tertekan Dengan adanya Seorang Jax dan juga Benny Tapi so far Psychots masih bisa Melindungi juga dari Segi outer turretnya Meskipun ini sudah ada Pertukaran juga ya Dengan adanya Brans di area top lane Masih dengan item yang sama Sepertinya dua buah Legend sword Untuk Benny Kalau dibandingkan Dengan Brans tentu Karena dimensi outer swordnya Sudah lebih ready duluan Karena tadi dia benar-benar Menangin match up Di arah leaning face Sehingga untuk saat ini Tinggal mengejar Bagaimana ketertinggalan Dari golden stuff Sebelum menit yang ketujuh Setidaknya Agar dia bisa memberikan Pocket damage kepada Jax Dan juga Fayan Sebagai frontliner Urusan royal milk Wah mungkin itu nanti Akan bersama dengan Dreams juga Karena dia sangat membutuhkan Sekali heavy spinnya Agar bisa escape Daripada king stalling Yang bisa Melakukan sebuah deny Terhadap YMI Atau battle mirror image Dan bahkan Kalau bisa kita lihat juga Dari sisi para pasukan Dari ipus Kali ini mereka Dengan sabar Untuk melakukan sedikit Farming-an terlebih dahulu Saikos terlihat posisinya Tapi Benny Akan lebih coba fokus Menuju ke arah turunnya Terlebih dahulu Hijau may is coming up Gagak berdampakas satu Ada onward Tapi Moe kali ini Tertig down Dan akan ditukar Dengan seorang hijau may Spread down diberikan Pertukaran satu untuk satu Dan yang cukup berbahaya adalah Dengan kerugiannya Kali ini Didapatkan poin kill Oleh seorang Benny Lihat Dream Mencapai mendapatkan Jax Fokus ke arah 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 Jax Satu persatu Para pasukan dari Evos Legends Sekali ini mulai mengamuk Sang macet putih Menunjukkan tariknya Dan mencoba untuk Mencapik-capik Benick sedikit-sedikit Perbedaan yang cukup signifikan Kalau kita bandingin Dengan game sebelumnya Di game yang kali ini Lebih terlihat juga Potensi dari Pemain Evos Legends Dengan counter-counter Yang bisa mereka buat Luar tuapa Dengan adanya Seorang Dream Yang tadi bisa langsung Trap seara seorang Jax Dan dengan Turtle Yang sudah mulai hadir Lagi dalam Line of Dawn Kita bakal lihat Potensi dari Kedua tim Terusnya dari Tim Fenix Yang kali ini Masih menunggu Mementung dari Seorang Royal Milk Oke Di depan sana Masih ada Royal Milk Tapi lihat King Skull Terusnya dikeluarkan Retribusi berhasil Dapatkan Dapatkan para pasukan Dari Evos Legends Kali ini berhasil Dapatkan keuntungan Sangat sepanyak Psychos Coba harus menunggu Sedikit-sedikit Golden Star Imitigil Lestora France Tapi Royal Milk Tidak membuat Damage apa-apa Lagi Dan membuat Dream Seharus hilang Karena flicker Di bottom lane Sudah dia keluarkan Untuk mendapatkan Satu poin kill Pertukaran yang jujur Agak cukup Kurang adil kali ini Hero ditukarkan dengan Turtle objektif Tapi mau bagaimanapun Ini adalah perfect turtle Bagi teman-teman Dari Evos Legends Jadi setidaknya Brans Dalam keadaan Dia tidak join team fight Dia dapatkan Dapatkan sharingan gold Yang begitu banyak Tiga kali Dan memang Untuk saat ini Min Sitar pick Yang tiba-tiba muncul Terakhir M2 Terakhir Kalau kita berbicara Soal Min Sitar Memang ada di M2 Tapi Untuk sekarang sekalipun Menjadi sosok XV lane Yang cukup mencuri perhatian Dan bahkan Petrify Semua damage Roll wave-nya akan masuk Jadi dia wave dulu Petrify Dan kali ini langsung bisa Meng-instant kill Karasoran Royal Minion Yang mencoba Untuk memberikan pembalasan Sepertinya harus Meniklaskan terlebih dahulu Karasoran Outer turret Di area batuk lain Karena damage Yang masuk juga Udah terlalu banyak Sedari awal Dengan wave minion Yang udah dimanage Uh Rida rapati Yang lumayan Karasoran Beras perapat darah Lumayan Tapi lihat disini Lebih fokus Karasoran Sedikit-sedikit Dan mereka makan Royal Milk-nya Kali ini Royal Milk-nya Berbeda Dia gak pake lapu-lapu Damagenya tidak sebersi itu Dan dia tidak punya Skill escape mechanism Seperti lapu-lapu juga Dan beda juga sih Bagaimana cara mainnya Kalau kita berbicara lapu-lapu Dia manfaatin Sword skill yang begitu tinggi Dan begitu powerful Intensitasnya Dari spell fame Beda sama Ya tentunya Hadiran dari Satu sosok Min Sitar Yang dimana memang Efeknya disini adalah Untuk mendenai Bagaimana Flawless-nya TAS Dengan menggunakan puncher Atau bahkan branch Dengan menggunakan BMI-nya Dan bahkan kalau bisa Aku lihat disini Pantas aja Dia bisa langsung Instant pick off Oleh seorang Hijume Dia gak Belum buat item tank Dia fokus ke arah Coruscant saat terlebih dahulu Satu basic attack Yang mungkin Akan coba didapatkan Oleh seorang Min Sita Ya lebih memaksimalin Berarti ke arah Offensive ya Dari teman-teman Fenix Setelah saat ini Dengan penggunaan Mysticar mereka Tapi ketika Lordnya Udah mulai hadir Di dalam land off Dan apakah Pergerakan offensif Dari tim Fenix Bisa benar-benar dilaksanakan Karena lihat Jax Yang mencoba Untuk mencari target Bisa langsung dihindarkan juga Dengan pergerakan dash yang sama Dari seorang Dreams nya Tas Mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu Gak mau terjibat dengan ada yang seorang Tapi di selain Ada Petri Point Selang untuk dibuka begitu saja Oke Benny Masih bisa fikirkan Depan sana Di wall manipulation nya Kali ini gak berhasil dapat Siapa pun Tapi Psychos hilang Begitu saja Onward Keluar kerebakan Lihat tasnya hilang Run it off party From Benny Kalian mendapatkan keuntungan kembali Kenapa mereka berhasil mendapatkan keuntungan Ketika ada load selalu ya Dan masalahnya tadi Tas sudah menghindari ultimate Daripada Vaian Sayangnya Renan Apathy Gak bisa untuk dihindarkan Dan Blazing Dread Defensive Akhirnya keluar Oke For Defensive Brans Gak boleh masuk Brans terangkap Ini dia Gue bilang Brans gak boleh masuk Karena kalau Brans masuk ke dalam X-Call Dia udah gak bisa kemana-mana Dia udah tidak punya purify Battle Mirror Image Gak bisa Blazing Dread For Defensive pun Tak ada Wah lumayan susah ya Apalagi kalau kita lihat tadi Sebenarnya dari seorang Jax Sudah ngebuka Onward nya Brans pikir dia udah bebas Dari kejaran teman-teman Phoenix Tapi Pada akhirnya ternyata Masih ada satu tarikan maut Yang dibuka Terlalu banyak Sword Skill yang dikeluarkan Wrong Wave Heavy Spin Dan bahkan Heavy Spin nya Menuju karena Reward Manipulation Yang kita tahu sendiri Dia gak akan bisa di-cancel Kecuali pakai efek Suppress Suppress adanya Di Franco Dan di Kaja Sementara ini Hanya 2 itu Yang bisa melakukan cancellation Dan Heavy Spin Tidak begitu impactful Hanya saja Mungkin secara damage Jadi tidak begitu maksimal Untuk Mock nya Namun Karena targetnya cuma Mock Yang di-lock sama Dreams Bebas Untuk Benny Bebas Untuk Royal Milk Dan ini berbeda mungkin Dengan di early game tadi Ketika mungkin Royal Milk nya Ini belum berkumpul Berlima Ketika berlima Dia sangat powerful sekali Apalagi dengan King's Calling Anyway Ada Gopi Coffee Yang manis terjadi Dan Tas Yang sepertinya memasakkan Untuk menghancurkan Sentral Turret Dari teman-teman Tim Fenyx Esports Lumayan lah ya Setelah mereka dapetin Ke arah Lord Dari Tim Fenyx nya Tidaknya bisa ditukar Dengan adanya Satu Inner Turret Dan juga satu Outer Turret Di area Mid Lane nya Yang akan memperluas Rotasi dari seorang Tas Ataupun Untuk melakukan invasi Jadi nantinya Gold nya bisa melatakan Kembali oleh Para pemain Dari Tim Fenyx Tapi sejauh ini Belum ada keunggulan Maksimal Dari Fenyx sendiri Khususnya ke arah Objective Turret Karena mereka Hanya ngedapetin Yang ada di area Bottom Lane aja Dimana Lord nya hadir Oke In game equipment nya Dimana Menuju ke arah Satu buah Hunter Strike Dan bahkan Kalau bisa kita lihat Brunson ini Mengungguli juga Walaupun hanya Dengan 100 perak saja Tapi Wind of Nature Belum ada di tangan Dari seorang Brunson Masih OTW Iya masih OTW Dan kali ini Orange Bluff Berhasil di tangan Dari seorang Brunson Coba didapatkan Gagal begitu saja Dan para pesuka Dari Force Legends Mereka Tidak ada yang berdekatan Dengan Brunson Masih terlalu jauh Hijumi Dan juga dari Sykos Dan kita lihat Maka coba dipaksa Ada satu buah point Kill card Tari seorang Dreams Sedikit demi sedikit Pokim-pokim damage Karena Dreams Dia pake aka Yang tidak terlalu tebal Jadi mau gak mau Dihajar dari awal Poking terus Apalagi dengan Di Melonters Bukan win of nature Ternyata Jawaban dari Benny Dia mau langsung Main front to back Akai dari Dreams Perlu diperhatikan kembali Bahwa jangan sampai Heavy spinnya terlalu terburu-buru Karena itu merupakan Satu-satunya escape mekanism Ketika berada dalam Sebuah ancaman Harus cari timing Yang tepat sih Untuk saat ini Karena masuk ke karamelit Yang ke-12 Lord akan sudah Terenhance WON sudah ada di tangan Dari seorang Brand Sebenarnya Jadi akan ada Sebuah cadangan Nantinya ketika Inisiasi lagi Lagi dibuka oleh Seorang case Tapi sejauh ini Sebenarnya aku melihat Dari tim EVOS Sudah mulai beradaptasi Untuk menghindari Onward yang ada Tapi tetap Dengan adanya Teamfight Yang segera Akan terjadi Di area Lord Brand sepertinya Akan segera bergabung Juga di area tersebut Speed push lagi Sebuah metode Yang sempat Diluncurkan juga Dari EVOS Legends Dengan Cloud Dan ini poin plusnya Juga karena Battle Mirror Image Sebagai Marsman Itu penting banget Dan hanya Cloud Yang memilikinya Sehingga speed push Bisa sedi-dijalankan Dan menjadi Salah satu Winning Condition Bagi EVOS Legends Lord tidak mulai cicil Starik ulur terlebih dahulu Dan masih mencari Informasi lebih tepatnya Dari para pemain Phoenix Melihat Ada beberapa pemain Dari EVOS Legends Yang belum muncul Di area mapnya Begitu juga Dengan adanya Seorang Cloud Di bagian bawah Atau branch Yang sudah berhasil Ngedapetin sampai Ke area Inner Turret Dan ini dia momennya Oke langsung Coba dipaksa oleh Cex Coba dapetin satu Tapi lihat dia Jome Dengan satu Buat retribution TAS Berasa mendapatkan Dengan sangat baik Diusul Mudah oleh Star of Drift Permainan sangat luar biasa Oleh para pasukan Dari EVOS Legends Distraction Yang sangat berhasil Tapi mock Kali ini mencoba Mengeluarkan sebuah flickernya Mau tidak mau Dua arsila Para pasukan EVOS Indonesia Kali ini benar-benar Luar biasa Melakukan distraction Yang sangat mahal Distraction yang berhasil Dilakukan oleh tim EVOS Membuat mereka bisa Ngedapetin satu Inner Turret Di area mid lane lagi Semakin memperluas Wilayah invasi mereka Tapi mereka masih mengejar Karena seorang Fayan Di sisi lainnya Dengan adanya Seorang Dreams Dan juga seorang Brass Tapi dengan adanya Lord di bagian bottom lane Harusnya bakal banyak Keuntungan yang bisa dapetin Sama EVOS Di menit-menit seperti ini Oke Fayan udah gak punya Lagi jalan pulang kali ini Dan bakal Lord di area bottom lane Bebas bergerak Tanpa ada hambatan Fayan masih terlalu lama Untuk melalui ke lane of dawn Untungnya ada Bennett Dengan sangat cepat dikeluarkan Tapi Dreams Ini menjadi satu sosok Yang sangat terbahaya Untuk para pasukan dari Panic Dreams mencoba mendapatkan Jax Menuju ke arah seorang mock Barang akan coba didapatkan Tapi terakhir terhindar Leopor di belasih Masih terbuka Tas One last hit Untungnya dia masih bisa Selamat tembakan para pasukan Dari EVOS Lainnya mereka masih Menumbangkan seorang Panic Ini pencara Phoenix Terkaucar kacir Benar-benar tidak bisa dihentikan EVOS Legends Berhasil mengamankan game Yang kedua Suatu poin berhasil Dicuri kembali oleh Para pemain dari tim EVOS Legends Tim Indonesia Kembali berjaya Di game yang kedua Dan Satu strategi yang matang banget Yang mereka bawa kali ini Dengan membawa Akai Ternyata memberikan Impact yang cukup besar Dan beberapa evaluasi Cepat dilakukan juga Bagaimana caranya menghindari Jebakan-jebakan Dari seorang edit Dengan tas Yang bisa leluasa banget Di game kali ini Pertanyaan